Soal kecurangan Pak Faisal Yang pasti melakukan kecurangan yang berkuasa Tidak mungkin orang yang gak berkuasa bisa curang Yang memimpin aksi 21-22 Mei 2019 adalah saya Jumur Hidayat Yang memblokir jalan Sudirman dan Tamrin selama 2 hari 2 malam Saya yang pimpin Tapi ternyata yang menjadi pengantinnya dari Saya kira macan ternyata meong Saya pikir itu macan ternyata tikus Kucing Dan kucingnya kucing komplek Kalau kucing pasar masih survive dia Pak Kalau kucing komplek dikasih itu Akhirnya gerakan itu susut Saya yang pimpin itu Ya catat di Intel Intel semua tau lah Emang kita berhubungan ke waktu itu Nah jadi saya ingin Pak Kalau besok ada kecurangan Dan itu pasti yang dilakukan Salah satu menjadikan Ini sang putra menjadi calon Adalah karena ada niat curang Dan saya mendengar di mana-mana Isik-isik di kalangan Peraktifis Dengan adanya dia menjadi Wapcawapres Maka dipastikan Satu putaran untuk kemenangan orang itu Percaya saudara Tadi siap-siap Pak Amin Pak Egi Suzana yang amat berhormat Pastikan 21 dan 22 Mei Tahun 2019 Akan berulang bila itu terjadi Dan jumlahnya ratusan kali lebih besar Dari yang kemarin Terima kasih Terima kasih Berjalan tanpa Jokowi Itu paling ideal Gitu Pak Amin Itu paling ideal Tapi Saya sudah menghadirkan ratusan ribu Masa buruh Bahkan sampai hampir menginap Di dekat istana Tapi Tidak Bisa memanggil Saudara-saudara Teman-teman lain Itu bergabung Kalau waktu ratusan ribu Itu turun Tumpah ke jalan Pak Amin Dan kemudian Saudara-saudara sekalian Semua Hadir Akan jutaan Dan yang akan Kita harapkan untuk berubah Terjadi pada saat itu Tapi itu tidak terjadi Karena itu Saya mengatakan Gini Pak Amin People power People power Waduh Itu cita-cita yang paling Pengen banget Bagi diri saya Itu pengen banget saya People power Tapi Gelora people power Di kepala kita Tidak manifest di lapangan Saya boleh marah Saat ini Mereka hanya marah Di medsos Hanya marah Di facebook Tapi dipanggil oleh Pak Amin dan kawan-kawan Mereka tidak datang Pak Jadi Omong kosong Kalau sekarang kita bicara People power Jalanan People power Artinya Perubahan Perubahan Oleh rakyat Di jalanan Maupun bukan di jalanan Kalau di jalanan bisa Kita lakukan di jalanan Tapi ternyata Kita tidak bisa Melakukan di jalanan Dan sekarang Pemilu sudah dekat Maka pastikan Energi people power itu Masuk ke dalam TPS Dan cobros Pasangan Amin Itu yang disebutkan People power Itu kesimpulan saya Karena saya bukan ngomong Soal kecurangan Pak Faisal Yang Pasti melakukan Kecurangan yang berkuasa Tidak mungkin Orang yang gak berkuasa Bisa curang Yang memimpin Aksi 21 22 Mei Seri 2019 Adalah saya Jumur Hidayat Yang memblokir Jalan Sudirman Dan Tamrin Selama 2 hari 2 malam Saya yang pimpin Tapi ternyata Yang menjadi pengantinnya Dari Sakira Macan Ternyata Ternyata Meong Saya pikir itu Macan Ternyata Tikus Kucing Dan kucingnya Kucing komplek Kalau kucing pasar Masih survive Kalau kucing komplek Dikasih itu Akhirnya Gerakan itu Susut Saya yang pimpin Saya yang pimpin itu Ya catat Di Intel Intel Semua tau lah Memang kita berhubungan Ke waktu itu Nah Jadi Saya ingin Pak Kalau besok ada Kecurangan Dan itu Pasti yang dilakukan Salah satu Menjadikan Ini Sang Putra Menjadi calon Adalah Karena ada Niat curang Dan saya mendengar Di mana-mana Isik-isik Di kalangan Praaktifis Dengan adanya Dia menjadi Cawapres Maka dipastikan Satu putaran Untuk kemenangan Orang itu Percaya Saudara Jadi siap-siap Pak Amin Pak Egi Sujana Yang amat berhormat Pastikan 21 dan 22 Mei Tahun 2019 Akan berulang Bila itu terjadi Dan jumlahnya Ratusan kali Lebih besar Dari yang kemarin Disitulah Sejatinya People Power Ya Sekarang kita Lebih soft sedikit Jadi Ada berkahnya juga Kejadian Yang kacau balau ini Berkahnya ini Kemarin kita Kampanye Azan dulu Ya Gak apa-apa Kita azan dulu Oke ya Sudah 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 Tadi saya di depan Mengatakan Barangkali ada berkahnya Situasi yang Menghasilkan Tiga Pasangan Capres ini Apa berkahnya Apa berkahnya Pemilu sebelum-sebelumnya Ada Perbedaan Atau Pembedaan Ya Perbedaan dan Pembedaan yang Di sebelah sana Kaum Kampret Atau Kadrun Di sebelah sini Kaum Cebong Kampret Cebong Kadrun Itu pembelahannya Dan pembelahan ini Tidak rasional Pembelahan ini adalah Irasional dan Banyak Kedenggian Di dalamnya Paham ya Ada Kedenggian Baik dari sisi sini Maupun dari sisi sana Ada Kedenggian Tapi sekarang Dalam Pilpres sekarang Cepong Dan Kadrun Dan Kampret Ini udah gak jelas lagi Bentuknya dimana Ya Gak jelas Ya kan Ada raja-raja Cebong Kadrun Gabung Pendana-pendana Menteri Cebong Gabung Ini gabung Semua gabung Kacau balau Baser-basernya juga Kacau balau Di semuanya kacau balau Tapi ada hikmah berikutnya Hikmahnya Pembedaan itu adalah Berlanjut Atau berubah Saudara-saudara Ya kan Kalau ini jelas Siapa yang mau berubah Siapa yang mau lanjut Kalau dulu Cebong Kadrun Cebong Kadrun Capek kita Sehingga Kenyataan penindasan Dan eksperitas yang nyata Tidak kelihatan Gara-gara isut semua Kita semua teriak Cebong Kadrun Cebong Kadrun Batu bara Disedot Minyak Disedot Seenak-enaknya Tanah digusur-gusur Jutaan hektare Dirampas Duit ribuan Triliun Dipakai Tidak jelas Gara-gara ada keributan Cebong Kadrun Cebong Kita diadu domba Dan sebuah mereka Foya-foya Dengan kekayaan Baik APBN Maupun sumber daya alam kita Kita sekarang Tidak lagi begitu Kita sekarang adalah Dibedakan oleh Siapa yang mau berlanjut Ya Siapa yang mau berubah Silahkan yang mau berlanjut Seperti sekarang Orang hidup semakin susah Harga-harga tinggi Petani-petani digusur-gusur Mau berlanjut silahkan Mau bekerja Dirampok oleh Pekerja-pekerja dari Cina Silahkan buru-buru yang ingin berlanjut Yang ingin berubah adalah disini Kita yang ingin berubah Berada di ruangan ini Dan ini yang harus dikampanyekan Ya Karena apa? Faktanya Banyak juga Cebong-cebong Sekarang jauh Berlebih militan Dari kadun-kadun sebelumnya Saudara-saudara Gara-gara Merasakan hidupnya begitu susah Ya Jadi gerakan rakyat kita adalah Berlanjut Atau Berubah Kecurangan akan terjadi Oleh kekuasaan Ini forum ini Pak Faisal Asikaf Mana Pak Faisal Ya Sayang Sayang Saya mohon Tuan Faisal Asikaf yang amat berhormat Dengan kekuatan masanya ini Datang rame-rame Kemabes TNI Dengar dulu Minta Panglima TNI yang amat berhormat Tolong buat surat perintah Kepada jajaran pangdam Sampai berbinsa Agar mereka tidak ikut-ikutan dalam politik Saudara Faisal Asikaf yang amat berhormat Datangi Mabes Polri beramai-ramai Minta ke Polri Bapak ke Polri Buat surat Rahasia Buat surat perintah Kepada seluruh Selah gordo kepolisian Yang dulu kita tahu Cawe-cawe dalam politik Untuk tahun ini Jangan main-main dengan politik Pastikan surat perintah itu dikirim Saudara-saudara yang ada di desa-desa Yang ada di Kabupaten-Kabupaten Polres-pores Jangan sekedar teriak betul Datang Dari Kapolres Semedang Kapolres Garut Panggil teman-teman Datangi Kapolresnya Pak Kapolres Apakah sudah terima surat perintah Dari Mabes Polri Bahwa Bapak tidak boleh main curang Di tempat ini Tanyakan keberadaan Itu penting Beritakan Dimediakan Keseluruh dunia Bahwa kita ingin pemilu yang tidak curang Kalau Niatnya tidak curang Sederhana Datang Pak Faisal Di antara dua tiga orang saja Pak Kapolres Panglima TNI Buat surat Perintahkan keberadaan Suruh jajaran Perintah yang isinya Adalah berbasis Pancasila UUD 45 Bla 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 NKRI harga mati Dan lain-lain Yang isinya TNI tidak boleh Memihak Apa ada Larangan Atau bahkan bukan diperintah Itu diperintahkan kan TNI tidak memihak Itu diperintahkan kan Jadi laksanakan perintah itu Bapak kirim surat Kepada Babinsa-Babinsa Sampai Kapolres Pangdam Sampai semuanya Begitu juga Kapolri Pak Kapolri Buat surat Ini pro Pancasila Ini pro ini Ini pro ini Bapak bikin surat Keseluruh jajaran Agar Kapolres Kapolsek Apa semua Tidak ikuti Kalau itu terjadi Di ratusan Kabupaten Mungkin di ribuan Polsek Akan mereka Ketakutan untuk curang-curang Dan insyaallah Amin menang Satu putaran Saudara-saudara Terasa itu saja Pak Terasa itu saja Gak usah banyak-banyak Saya tunggu kabar Dan teman-teman Saya ingin baca berita Kapan itu kejadian Terima kasih Billahi Fisa Binil Hak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!